Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah Ya Roh Kudus. Amin. Saya membaca dalam kisah para rasul fasal 16 pada ayatnya yang ke-34B. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara-saudara, kata orang bahagia atau gembira itu sederhana ketika kita kumpul keluarga, ketika kita mendapatkan sesuatu, atau ketika kita senyum kepada orang lain, maka itu disebut berbahagia. Bagaimana dengan konsep Alkitab atau orang percaya tentang bahagia atau gembira? Rupanya kalau kita memperhatikan pembacaan kita bersama, sederhana juga. Dan itu terbukti bagaimana ketika kepala penjara menerima Tuhan Allah. Seisi keluarganya menjadi percaya dan ia sangat berbahagia. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tetap bersamalah dengan Tuhan karena disitulah letak kebahagiaan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami selalu bersama-sama dengan Engkau menjalani kehidupan ini dalam suka-duka karena disanalah letak kebahagiaan ketika hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.